Oke semuanya, kali ini Pusuh bakal bahas mengenai Gear 5 nya si Luffy dan ini berdasar translate google ya dari data aslinya tentunya dari web aslinya bisa kita lihat disini untuk Gear 5 ini memiliki resistensi yang gila banget guys mulai dari stun ya, paralyzed dari freeze juga, dan banyak lagi ini jadi bisa dibayangkan ini OP nya kayak gimana ya Gear 5 ini lalu untuk pasifnya Gear 5 ini ngurangin damage yang diterima loh lalu juga meniadakan abnormal status ya tadi sesuai dengan resistennya ini gede banget soalnya lalu juga damage dan pengisian favor kalian itu meningkat guys ini keren banget sih ya bisa meningkatin favor ya pengisiannya itu makin cepet gitu ya lalu yang paling keren si Gear 5 ini kan bisa ganti elemen ya dan dari pasifnya ini dia atributnya atau si elemen itu diperkuat lagi guys jadi dia kuat banget setiap elemennya si Luffy Gear 5 ini jadi bagi kalian yang belum tau ya buat ganti elemennya itu kalian cukup tahan atau di hold saja layar kalian in game terus sambil ditarik ke bawah ya guys, jadi jangan dulu dilepasin, ditahan lalu tarik ke bawah nanti bakalan ada pilihan ganti elemennya, kalian pilih sesuai dengan kondisinya ya sebenarnya tuh yang bisa ganti elemen kayaknya bukan Luffy doang ya, atau bukan Gear 5 doang kita bisa lihat disini ada icon atau apa ya nih, ada tanda lingkaran muter ya di UL kalian atau UL kalian contohnya kayak Nami ini misalnya, ini juga bisa ganti elemen tapi kayaknya untuk si Luffy Gear 5 ini bisa berbagai elemen ya dan kayaknya bakalan diperkuat gitu untuk setiap elemennya jadi ya itulah mengapa Gear 5 ini kuat banget dan unik banget ya untuk ultimate nya Gear 5 ini dia baru punya 2 biji guys tapi langsung UL ya, gak ada UL-ULnya yang pertama ada Giant yang jadi raksasa, ini efeknya juga ada ini bisa kalian baca saja ya, ini panjang banget dan ini OP ya intinya lalu yang kedua ini yang paling baru ada Kaminari ini sumpah keren banget untuk animasinya juga dan tentu saja OP ya, dan ini pusuk baru dapet juga ini ke dari Gacha ya Oke guys jadi hanya sebegitu saja untuk mengenai Gear 5 ini Semoga kalian semua sedikit paham ya Jadi jangan lupa di like dan di subscribe video ini Andi katana saya masih berjumpa kembali di next video, bye bye Terima kasih telah menonton!